Aku tidak tahan dengan landak itu. Aku akan menangkapmu, Sonic. Kali ini aku tidak sendirian. Aku punya seluruh tim. Hai, aku picu. Hai, sayang. Tangkap lima, Pop. Hei, benarkah itu? Tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ini akan berhasil sekarang. Ayolah. Hai, aku Mio. Hai, aku teman barumu. Ayo bermain. Aku tidak mengerti permainan ini. Dan siapa ini? Hai. Yeay, setidaknya satu. Wow, yang layak. Lihat yang kutemukan. Ada apa dengan kalian? Aku ada ide. Coba kuhubungkan modulnya. Kalau bisa kuarahkan sinar gamma, bisa kubuat para pengacau ini jadi dewasa. Aha, berhasil. Hah, di mana kita? Dan apa ini? Akhirnya, pasukanku dengan segala kemegahannya. Tunggu saja, Sonic. Hei, bisakah lebih hati-hati? Ini target nomor satumu. Sonic si Landa. Kita harus beri pelajaran pembuat onar ini. Lanjutkan. Dasar orang iseng. Kamu mau bermain denganku atau tidak? Apa? Siapa selanjutnya? Hai. Apa kamu mau donat? Aku bisa berbagi. Kamu mau ambil tidak? Ada apa dengan... Oh, hidril. Ayo. Hei, aku punya madu yang enak. Kamu tidak alergi, kan? Kalian benar-benar parah. Akan kutunjukkan. Ini dia. Semua sudah tahu yang harus dilakukan dengan Sonic. Pengerikan. Ini untukku. Terima kasih. Aku tidak lapar. Oh, sudah cukup. Tapi kalau Sonic muncul di dekatmu, kamu tidak akan dapat susu. Tidak apa-apa. Aku selalu senang berbagi. Kehadirannya membuat makan siangmu terasa asam. Kurang ajar. Oh, terima kasih. Ini hadiah untukmu dari Sonic. Oh, donat suci. Kemana persediaanku? Aku harus bilang apa di sarang. Siapa pelakunya? Jadi itu Sonic? Kutunjukkan padamu. Di mana pencuri itu? Ups. Sekarang kita punya musuh bersama. Kalian percaya itu? Berani sekali dia. Itu tidak mungkin. Akanku simpan untuk nanti. Oh, Mio. Ini baru permulaan. Kamu mau hadiah? Kamu selalu memberiku hadiah. Aku ingin melihatmu mencabik-cabiknya. Sebaiknya kamu asah gigimu. Baiklah. Tunggu sebentar. Ini balon. Aku suka bermain dengan balon. Kamu mau lari dariku? Aku akan kabur duluan. Kembalilah. Kemana kamu pergi? Hampir dapat semuanya. Apakah ada catnip di dalamnya? Jangan sentuh itu. Nah, ini dia. Hei, apa itu? Kucing nakal. Jangan lakukan itu. Kamu coba menakutiku ya. Jangan membuat cakarku tertawa. Oh, apa yang kamu bilang tentang ini? Oh, benarkah? Oh, baiklah. Tangkap ini. Apa? Ah, ular. Baiklah. Maaf. Harusnya kamu makan saja permen karetnya. Oh, balon. Apa? Kenapa kamu melakukannya? Insting. Lakukan yang sama padanya. Itu jelas untukmu. Kalau dia balon, maka iya. Hei, apa ini? Ini menarik. Apa? Tidak akan berhasil. Singkirkan si penyengat dari permenku. Hmm, ini lezat. Ini bukanlah restoran. Kamu pikir bisa membentakku? Kamu harusnya berpikir dua kali. Oh, tidak. Tanganku. Apa yang kamu lakukan? Parah sekali. Makanya jangan mengacaukan makananku. Nyam-nyam. Jadi begitu ya. Baiklah. Aku akan memberimu pelajaran. Oh, ada ide. Ups. Bukan seperti ini. Ini lebih baik. Oh, ya. Inilah yang sedang aku cari. Ubah mode. Permen? Siapa yang melakukan yang? Rasapkan ini. Hei, bidril. Oh, tidak. Cepat sekali. Itu pasti Sonic. Mau makan permen? Bisakah aku simpan paket yang kuning atau hitam? Tulis keduanya di komentar dan akanku makan. Kalau kamu bisa lolos begitu saja, maka kamu... Apa? Sudah cukup dengan lebah hari ini. Jarvis! Ubah kembali ke tampilan lama. Huh? Menjadi atau tidak menjadi? Hei, bangunlah Snorlax! Apa? Kamu mau apa dengannya? Bagaimana kalau dia ambil donatmu? Tidak ada. Bahkan tidak memukulinya. Kamu bisa mengambil donat darinya. Atau ambil lebih banyak donat. Kamu tidak mengerti. Dia mengambil semuanya. Itu mudah, Tunis. Aduh. Menurutmu? Kembalikan. Aku akan memakannya. Kamu mengerti? Oh, kamu. Jangan bangunkan si buas dalam diriku. Kamu bilang aku bisa mengambilnya kembali? Baiklah, aku mengerti. Ampuni aku. Lihat kamu sudah mengubah lagumu. Ambil lagi. Wow, nyam-nyam. Hampir saja. Apa? Dia makan semuanya dengan cepat? Hei, Snorlax! Dia tertidur? Dia tertidur? Ini sempurna. Sekarang dia akan lebih benci Sonic daripada aku. Ada keributan apa? Hentikan! Diamlah! Aku sudah muak dengan ini. Aku benci kamu, Sonic. Kamu juga mau? Iya. Aku adalah Miss Pokemon 2023. Hei, Evie. Tinggalkan majalahnya. Di mana ya aku lebih cantik di majalah atau di cermin? Bagaimana mengalihkan perhatiannya? Ini akan berhasil. Hei, Evie. Wow, apa ini pembesar bibir? Dia sangat cantik. Dan ini akan benar-benar mengganggu dia. Apa yang kamu lakukan? Ini Sonic. Apa? Radis sekali dia. Aku suka sikapmu. Cobalah ini. Apakah bebas gula? Berhasil. Aku harus pergi. Rasanya aneh. Apakah rasa ikan? Aduh, apa yang salah denganku? Harusnya aku tidak mengambil permen itu. Ini mungkin salahnya Sonic. Ini akan membuatmu lebih kuat. Baiklah. Ini rasa saus Tomat. Nah, siapa yang butuh dorongan? Pew, hanya itu? Iya, kamu pantas mendapatkan lebih. Aku punya lagi. Rasa yang tidak biasa. Ini agak pedas. Wow. Evie yang berapi-api, itu yang dibutuhkan. Ingat siapa yang mengambil tempatmu. Tidak ada yang lebih cantik dariku. Jangan berharap ya. Wow, itu baru kekuatan. Sonic siap menerima hadiah. Apa? Tim pembalasanku sudah hampir siap. Wow, apa yang aku dengar? Kami akan menemukanmu, Sonic. Aku akan mengubahmu jadi keju Swiss. Dan aku akan buat barbet keu darinya. Aku akan mencabik-cabiknya menjadi salad. Bangunkan aku saat kalian selesai memasak. Ini bagus sekali. Tahap pertama selesai. Lanjut tahap kedua. Apa yang kamu inginkan? Kamu terlihat tidak begitu baik. Kamu ini bicara apa? Apakah kamu sudah menimbang beratmu? Kondisiku sangat baik. Bisakah lebih baik? Apakah baunya seperti stroberi? Baiklah aku mengerti. Ayo Snorlet, bakar kalori. Ayo cepat, lagi. 1, 9, 9, 1, 9, 8, 1, 9, 7. Lagi Snorlax, jangan menyerah. Kamu mau donat? Squad, aku akan menyelamatkanmu, donat. Lihat saja. 600? Bagaimana bisa begitu? Aku tidak tahu. Tulisannya lebih sedikit lemak. Mereka tidak bohong. Baiklah, aku harus memompakmu. Ulurkan tanganmu. Wow, ini memberi kekuatan. Tidak ada yang menghalangiku sekarang. Hahaha, berhasil. Dapatkan dia. Aku akan mencabik-cabiknya. Kami juga. Bawa dia kemari. Bagus. Kukira kalian tidak akan bertanya. Wow. Hei, teman-teman. Apa kalian senang melihatku? Kami akan menghajarmu. Gilingmu menjadi bubur. Iya. Jangan. Tapi aku bukan pengecut. Aku akan bertarung. Hei, rasakan bola apiku. Hei, sayang. Ayo cepat. Wow. Wow. Rencanaku berhasil. Tontonan yang asik. Terbang seperti kubu dan menyengat seperti bidril. Ini demi madu. Kamu cukup pandai bertinju. Apa itu? Ini akhir hidupmu. Oh tidak, aku tidak bisa lepas. Trik menggelitik rahasia. Maaf ya, Snorlax. Aku tidak bermaksud begitu. Saatnya pergi. Benang yang lucu. Baiklah, sekarang bukan waktunya. Dadah. Wow. Hei, kamu baik-baik saja. Kami akan perbaiki. Mereka menangkapnya. Yeay. Oh-oh. Waktu yang tidak tepat. Apa? Jadi kamu menipu kami? Itu sebelum aku bertemu kalian. Kamu ini payah, Eggman. Kembalilah ke Pokeball. Kemana semuanya? Aku pulang. Apakah ruangannya tidak cukup? Hei, dia pergi ke mana? Apakah dia ninja? Baiklah. Nah, ini dia, Sonic. Awas ya kamu, Eggman. Serang. Kali ini kamu tidak akan bisa kabur. Hei, ada apa ini? Lihat kamu terbuat dari apa. Sonic, ini giliranmu. Awasi bayinya. Aku akan bersenang-senang. Kamu merusaknya lagi. Baiklah. Ayo. Rasakan ini. Tidak secepat itu. Cobalah hadiahku. Rasanya ukurannya pas. Haha. Tidak ada yang membantumu sekarang. Kembalilah ke rencanaku. Saatnya untuk sampel DNA. Ambil ujung rambutmu. Kamu akan menggigit. Enaka. Kejutan akan memberimu pelajaran. Ini dia sampel pertama. Sudah lama aku menunggu ini. Konverter sudah siap. Ayo kita lakukan. Tidak ada yang menghalangiku. Hei, ada apa ini? Bekerjalah mesin yang jelek. Kamu di sana? Eggman. Halo, apa ada tikus di sini? Lihat. Ring. Di mana? Tunggu, aku tidak melihat apapun. Wow, dia pergi. Kamu tidak bisa sembunyi. Mau pergi ke mana? Oh, tidak. Aduh. Kumohon jangan kumisnya. Lepaskan aku cepat. Wow, kasar sekali. Emi. Ada apa denganmu? Kamu bekerja sebagai gantungan? Ah, aku mengerti. Gelang ini biar ku lepaskan. Tolong berhati-hatilah. Berhasil. Aduh. Sudah kuperingatkan. Apa? Bagaimana bisa begitu? Tolong jangan sakiti aku. Sonic, ayo beri penjahat ini pelajaran. Aku sudah lihat. Mungkin saja ada yang baru di toko. Wow, aku selalu ingin palu seperti itu. Tapi harganya mahal. Apa maksudmu? Itu cocok untukmu. Lihat tabunganku ya. Oh, tidak. Uangnya tidak cukup. Aku ada ide. Aku akan memasak. Sonic bekerja dua sip untuk membeli palu itu. Dia juga ambil beberapa pekerjaan. Sonic akan melakukan apapun untuk menyenangkan kekasihnya. Fiu, berapa yang kuhasilkan? Akhirnya. Kurasa ini akan senang. Wow, cepat sekali. Terima kasih banyak. Dia akan menyukainya. Oh, ini banyak goresan. Bertahanlah, kawan lama. Palu ini untukmu. Benarkah ini untukku? Kamu yang terbaik. Dari mana kamu dapat ruang? Ceritanya panjang. Rahasia tetap jadi rahasia. Tapi terima kasih palunya. Nasihan kamu lelah ya. Kamu tahu ada sesuatu untukmu. Kejutan. Terima kasih, Amy. Ini sebuah mahakarya. Selesai. Selesai. Kendaliku. dan aku kekurangan ini. Dan aku kekurangan ini. Kamu sangat berduri. Akanku hapus senyum di wajahmu. Lihat saja. Oh, oh. Sepertinya Sonic dalam masalah serius. Sonic? Sonic, kamu di mana? Suara apa itu di ruang tamu? Kuharap Sonic baik-baik saja. Sayang. Aku tahu dia di sisi lainnya. Aku harus bergegas. Sayang, ayo. Ikut aku. Kamu besar. Fiu, hampir tidak berhasil. Kamu di sini? Kamu pakai apa? Oh, tidak. Ini tipuan Eggman lagi. Diamlah. Aku akan segera membebaskanmu. Oh, aku rasa ini macet. Ayolah. Sonic, pergi ke mana dia? Tadi dia di sini. Mungkin dia pergi. Mencari kami? Apa? Rasakan palu baruku. Seratus, dua ratus. Cukup untuk hari ini. Sayang, aku tidak bermaksud apa-apa. Mau menurunkan berat badan? Bagus. Aku juga mau. Dasar cowok tidak mengerti apa-apa. Latihan seimbang adalah kunci keberhasilan. Apa? Kosong? Hei, kupikir bayinya membutuhkan susu botol. Bayinya sekarang ini sedang sibuk. Iya, aku bukan seekor landak. Aku adalah mesin. Dan ini isi ulangku yang kuperlukan setelah latihan. Aku hamil. Apa? Hore, aku akan jadi ayah. Aku mencintaimu, sayang. Baiklah. Bayinya akan lahir sembilan bulan lagi, kan? Itu untuk manusia. Lebih cepat untuk spesies kita. Ini semakin dingin. Aku segera kembali. Wow, ini dingin sekali. Aku datang. Sudah lebih hangat sekarang? Iya, tapi tidak nyaman. Sofanya terlalu keras. Tidak perlu bicara lagi. Ada apa dengan sopa ini? Ini dia, sayang. Iya, terima kasih. Suasana hatiku tidak baik. Harus cari sesuatu untuk Amy. Bukan yang ini. Bubuk? Belum saatnya. Coklat! Sonic, kamu di mana? Iya, tunggu sebentar. Sayang, nikmati ini. Aku segera kembali. Apa? Ini bersoda. Tapi popcornnya terlihat lezat. Ups, jatuh sebutir. Ketemu. Ini akan membuatmu senang, sayang. Bagaimana? Somrero ini tidak muat untukku. Popcorn lebih baik. Kaos kaki ini menjagamu tetap hangat. Sekarang tanganku yang kedinginan. Sarung tangan yang rakut ini sudah melihat popcorn. Nyam, bosan. Musik penyemangat yang sangat baik. Bagaimana cara mengganti labunya? Bosan. Sonic. Iya, sayang. Kamu mau ke mana? Apa akan berakhir? Oh, tidak. Baru juga satu menit. Bicaralah dengan Mickey dulu, ya. Aku harus bicara apa dengannya? Di kepalanya hanya ada bulu. Mungkin kamu mau menyanyi? Aku mau makan. Ini tidak bisa dimakan. Sayang, kamu ingin punya mobil, kan? Bayi kita bahkan tidak muat di sini. Dan aku maunya mobil listrik. Ya ampun, aku tidak sanggup lagi dengan siksaan ini. Ayolah, sudah saatnya. Akhirnya. Sayang, lihat bayinya. Dia sangat mirip denganmu. Fiu, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku. Hei, di mana bayinya? Oh, ini dia. Dia sangat manis. Oh, Sony. Kamu pahlawanku. Tidurlah selagi aku menjaganya. Ayo cari udara segar, sayangku. Wow, kamu gigih, ya. Sayangku. Bolehkah aku bergabung? Oh, kuharap kamu tidak flu, ya. Kamu juga punya bayi? Jangan. Oh, Nyonya. Ayolah, kursinya masih cukup. Oh, hampir saja. Ini panas sekali. Tentu saja, apalagi dengan hutan yang ada di kakimu. Nyonya, apa kamu mau melihat bayiku? Eh, apa itu? Oh, kepalaku. Sekali langsung dapat dua. Aku beruntung. Bayiku, di mana bayiku? Oke, Eggman. Tamat kamu, ya. Hei, ini aku. Eggman! Ayo kita ke labnya. Wuti-wuti. Ehm, aku tidak dibayar untuk jadi pengasuh. Yang kubutuhkan darimu adalah DNA. Hahaha, saatnya melanjutkan fase terakhir dari rencanaku. Ayo lakukan. Aku tidak sabar menunggu saat orang-orang memohon gelas kasihan dariku. Sudah siap. Kali ini akan berhasil. Ini dia gelasku. Sudah lama aku menantikan ini. Ayo buka pengamannya dan tidak menduga bertemu aku lagi. Sonic, Amy. Kamu lupa tentang palunya. Akhir ini dengan cepat. Sayang, tunggu. Itu tidak manusiawi. Aku segera kembali. Ini dia, Pak Polisi. Kami menangkapnya. Apa? Bagaimana dia keluar dari penjara? Kembali ke penjara? Oh, tidak. Dada. Semoga tidak pernah bertemu dengan kamu lagi. Tunggu. Bayinya. Ini dia. Semoga kamu tidak disakiti. Sayangku, kita bersama lagi. Setelah penangkapan Eggman, para Sonic tidak lagi dalam bahaya. Kecuali karena usia tua. Oh, punggungku. Hati-hati, sayangku. Oh, ini sangat sulit. Itu dia. Tidak peduli seberapa cepat, Sonic. Usia tua ternyata mempengaruhinya. Oh, Sonic. Ini ringmu. Kamu meninggalkannya di sofa. Apapun yang terjadi, yang terpenting. Hatinya tidak menua. Hei, itu Sonic. Itulah pemilik cincin ini. Kurasa si Landak belum bangun juga. Hei, kamu siapa? Kenapa bisa di sini? Apa kamu sudah gila? Tadi aku di rumah. Hei, ada apa ini? Kalau ini mimpi, kamu akan meleleh. Kamu membuat aku basah. Sebaiknya bantu dapatkan Pokemonku. Ross masih di sini. Sonic sudah menangkap penjahat yang lebih buruk. Tentu saja, Ross ketakutan. Itu hanya pengalih perhatian. Bangun aku. Ayo, Sonic. Mau buat mereka menderita? Itu bukan lubang gigi. Ambil senjata lebih besar. Itu cerita yang berbeda. Tapi tim Ross tidak berniat untuk menyerah. Kurasa Rapides tidak ingin bermain-main dengan cincin. Es mengalami mimpi buruk. Oh, tidak. Ini bukan mimpi. Tolong, tolong aku. Sipir Rapides tidak mentolerit kebisingan di penjaranya. Oh, tidak. Dia lagi. Kami sangat butuh bantuan di sini. Ini Pokeball terakhir. Cepat, Charmy. Kita dalam bahaya. Kamu harus keluarkan aku. Bukan begitu rencana Charmander mengakhiri pikniknya. Charmy tidak memakai api. Jadi siapa? Penjara ini terlalu kecil untuk dua Pokemon api. Hanya yang terkuat yang akan tinggal. Charmander menyalakan lagi apinya. Rapides berharap melihat sesuatu yang lebih mengesankan. Dia juga sangat pasih dalam teknik api. Kekuatan mereka seimbang. Es, ini bukan huligen. Singkirkan pemukulmu. Kamu akan meledakan semuanya. Alat pemadam api bisa mendinginkan Rapides. Sekarang tim Es lebih unggul. Oh, oh. Mereka membuat marah Rapides. Meskipun Charmy sangat ingin, tapi harus menyerah dan kembali ke Pokeball. Api harapan terakhir mulai memudar. Ini dia yang kuperlukan untuk koleksi lengkapku. Terima kasih, Es. Rose akan menjual semua Pokemon. Untuk benar-benar mematahkan semangat pelatih, Rose melepaskan penjaga baru. Biarkan dia mencoba melewati armadillo Abra dan lebah Bidril. Hei, terus awasi dia. Abra akan mengurusnya. Es sepenuhnya bergantung pada belas kasihan. Sonic lebih beruntung lagi, meskipun dia masih belum kembali ke rumah. Hei, pria di TV itu tidak asing. Aku mengumpulkan Pokemon paling langka. Aku bersedia melepasnya dengan harga wajar. Jangan lewatkan kesempatan. Sonic tahu cara menemukan penjahat. Tapi jangan kacaukan lagi. Sonic harus lakukan hasihan yang serius. Mungkin harus menghadapi semua Pokemon. Tapi tantangan menggairahkan Landak Biru. Dia harus menyelamatkan Es dan juga Pokemon. Aku rasa dia siap. Kita harus pastikan dia cukup cepat. Wow, mengukur kecepatan pun kalah. Apa? Itu rekor lama. Lebih baik. Iya. Sonic sudah siap sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pelang sekarang sudah dibuka. Yang pertama adalah Miot. Dia manis di luar dan juga pemangsa di hati. Ini pameran kucing atau acara lelang serius. Rose tampaknya kehilangan pemirsa. Para investor sangat kecewa. Rose tidak bisa apapun selain menunjukkan aksi Pokemon. Mio tidak senang dijual sebagai barang. Oh, kamu mau main kucing-kucingan? Aku bisa. Menurut Mio lebih baik hidup kaya daripada dengan orang gila seperti itu. Lihat si imut ini. Bagaimana bisa tidak membawanya? Para pemegang saham bingung. Itu yang harusnya dimulai. Semua ingin mendapatkan Pokemon sendiri. Terjual. Sekarang giliran Snorlax untuk mengawasi S. S tidak tinggal di sini lagi. Dia harus segera membuat rencana untuk kabur. Donat yang sangat lezat. Snorlax tidak bisa menolak camilan manis. Tidak berhasil kan? Terjadi lagi. Snorlax tidak melewatkan kesempatan untuk mengunya. Boleh aku minta? S menawarkan seluruh kotak ditukar dengan kunci. Seluruh kotak meskipun Rose keberatan. Tapi ini sangat enak. Lebih memilih makanan manis. Bagaimana bisa menolak Donat seperti itu? S mendapatkan kebebasan. Tinggal dapatkan kembali Pokemon-nya. Tidak ada kunci yang bisa menghentikannya. Mungkin pintunya macet? Tidak. Itu Snorlax yang makan terlalu banyak. Dia tidak punya kekuatan untuk mencerna seluruh kotak. Jangan merasa buruk. Hidup seperti sekotak Donat. Tidak pernah tahu kapan akan dikunyah. S tidak menemukan kedamaian saat Pokemon-nya dalam bahaya. Sepertinya baru ada renovasi di sini. Serobos sekali meninggalkan alat kerja. Keluarlah melalui ventilasi. Dengan beberapa pukulan Mjolnir, Jeruji mulai goyang. Sedikit lagi dan S menghirup udara kebebasan. Cepat S, penjaga bisa muncul kapanpun. S tahu perasaan Pokemon di dalam Pokeball. Apa yang ada di ruangan ini? Itu Jiglipa. Konsernya berjalan lancar. Tidak S, ini jalan buntu. Lebih baik kembali sebelum terlambat. Ini menakutkan. Dia hampir saja gagal. Kita harus menutupi semua bukti ini. S, cepat. Jangan sampai ketahuan. Semuanya tampak jelas. S belum tahu cara keluar dari penjara itu. Pikachu, apa itu kamu? Kiriman makanan cepat saji khusus untuk S. S tidak ingat pernah memesan ini. Tidak mengenali pesanan, bukan alasan tidak membayarnya. Dari mana dia dapat uang di penjara? Yang mereka lakukan karena mencuri, memenjarakannya lagi. Kali ini dia beruntung. Tapi S berhutang padanya. Aduh, ini keras. Terbuat dari logam. Saat itulah S benar. Itu baget Trujan. Itulah kunci kebebasannya. Dia akan segera keluar dari penjara. S, kamu punya pengunjung. Ross mengirim Evie untuk mengambil Ali. Dan dia tertarik dengan yang dilakukan S. Benar-benar kejutan. Evie sepertinya tidak curiga. Pokemon cemburu karena S punya kikir kuku yang canggih. Mungkin dia bisa pinjamkan ke Evie? Tidak ada yang bisa menolak pesona Evie. Oh tidak, S. Jangan biarkan dia pergi. Apakah sudah berakhir? Sepertinya keberuntungan tersenyum pada S lagi. Bidril mengambil Ali. S, kamu yakin menggoda lebah itu ide yang bagus? Lebah sendiri terkejut dengan sikap kurang ajar ini. Tapi S tidak berpikir untuk berhenti mengejek. Itu membuat lebah marah. Dia akan mengurusnya. Pertama, dia harus menangkapnya. Berhasil. Sengatan yang tidak terhindarkan semakin lama semakin dekat. Lavender. Ayo lebah, kembalilah ke sarang. Kamu pria penuh resiko, S. Oh tidak, jangan terlalu bersemangat. S pasti sudah terjebak sekarang. Tidak mungkin dia bisa kabur. Apa itu? Sonic? Bahkan Rapides tidak bisa bereaksi. Kamu tepat waktu, Sonic. Aku tahu harus apa. Alihkan perhatian. Sonic tidak memberi kesempatan untuk kena. Menangkap Pokemon adalah panggilan S. Apa? Tapi kemana dia pergi? Kukira Abra lolos. Sonic, itu tidak mungkin. Kita tidak akan menemukan Pokemon. Hei, aku tahu di mana menemukannya. Lelang belum berakhir. Masih ada harapan. Lot berikutnya. Apa? Apa aku mendengar dua juta? Abra ingin memperingatkan bos tentang tahanan yang kabut. Tapi itu tidak perlu. Tahanan itu mencari Ross. Abra memperhitungkan semuanya dan dia tidak ingin merusak kejutan. Untuk picu saja, orang rela memberikan banyak uang. Ross diserbu dengan penawaran. S tidak membayangkan melakukan ini pada Pokemon-nya. Kamu ketahuan, Ross. Tapi sepertinya dia tidak akan kembali ke penjara. Kamu terpojok dan kamu harus kabur. Apalagi kalau ada yang lebih cepat darimu. Kecepatan Sonic mencapai batas. Dia sangat cepat sampai waktu berhenti. Jangan coba-coba untuk membelai landak. Dia mungkin menusuk. Pekerjaan selesai. Benar sekali. S juga seperti kura-kura. Sekarang Tim kembali dengan S. Dia akan hentikan kekacauan. Charmy, apa itu kamu lagi? Sudah waktunya pertandingan ulang. Ross, ini kesempatan untuk mengakui kesalahanmu. Tidak ada yang akan menyakiti kalau kamu menyerahkan diri ke polisi. Rapides berhasil keluar dari hipnosis Abra. Ross tampaknya percaya diri lagi. Sekarang S dan timnya tidak begitu menangkutkan. Charmy tidak ingin ada di bawah pengaruh panas. Tapi itu tugas Pokemon untuk melindungi pelatihnya. Sekali lagi, Pokemon api bentrok dalam pertempuran. Tapi kekuatan Charmy tidak cukup melawan kekuatan itu. Ross senang atas kemenangan yang begitu mudah. Charmander mengumpulkan kekuatannya. Charmy sudah masuk ke tahap baru evolusi. Dia sekarang menjadi Charizard. Wow, lawan yang serius bahkan untuk Rapides. Tapi tidak ada pilihan. Dia harus bertarung lagi. Aliran energi Charizard menjadi jauh lebih kuat. Satu bola api lagi dan Rapides yang malang dikalahkan. Nah, ini dia, Ross. Acaramu berakhir. Kamu bisa memulai yang baru, tapi di penjara. Sampai jumpa. Terima kasih.